Intro Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa inggris bersama Mr. Wong Dalam video sebelumnya kita sudah belajar mengenai direct dan indirect speech Dan sekarang kita akan praktek untuk khusus yang indirect speech saja Dan disini saya menggunakan who wants to be a millionaire Sehingga lebih menarik kita latihannya Oke, kita mulai ya Nah, kalimat langsungnya adalah sebagai berikut Are you going to the interview? Mary asked me Mary asked me, kita lihat disini Are you going to the interview? Kita lihat disini, ini tidak ada question wordnya, hanya ada question yes or no Berarti kita harus menggunakan if Kemudian disini kita sudah lihat ada are you Berarti Mary asked me if I Kemudian are disini karena sudah memakai Are you going to? Berarti kita harus pakai past 10 If I were going to the interview Ingat kalau misalnya kita membuat kalimat ini jadi kalimat tidak langsung Harus menjadi positif If I was going to the interview Ya, kalau disini if he was going to the interview Salah, berarti karena kita Mary asked me, berarti I Ya, kalau ini if I was going If I was going Salah, karena ini pertanyaan Jadi yang betul adalah B Oke, kita naik ke 200 dolar Why did he quit? And he asked, nah disini sudah ada kalimat pertanyaan Berarti kita tinggal tambahkan saja Ya, and he asked why Nah, ini did berarti sudah past 10 Berarti naik tingkat menjadi past perfect And he asked, why Tetap he ya Why he had Terus kata kerjanya jadi ketiga Why he had quitted Ya, why he had quitted Berarti they ya Kalau ini salah Why did he quit? Karena disini tetap harus dipakai he Karena kan kata kerja Eh, kata ganti orang ketiga Ini berbentuk pertanyaan Salah Berarti ini if he had quitted Juga tidak boleh pakai if Karena sudah ada why-nya Berarti why he had quitted They ya Kemudian how will Pam go to work? The boss asked Nah, kita pakai juga disini The boss asked how Berarti kita tinggal gunakan ini will-nya menjadi would Terus disini Pam-nya pakai she ya Atau Pam juga How Pam would go to work? How Pam Disini will salah Disini will salah Disini If salah Disini berarti how How Pam would go to work? A Ya Kemudian Have you worked on this project? He asked him Nah, ini tidak ada kata tanyaannya Tidak ada question word-nya Berarti pakai if ya He asked him if Berarti kalau ditanya dengan you Berarti I ya He asked him Oh, dia bertanya dengan him Berarti Have you worked on this project? He asked him if he Berarti he ya If he Nah, ini pakai have Berarti berubah jadi had If he had worked If he had worked On that project Disini had he Salah Disini if had ini Salah Karena terbalik Ini pertanyaan If he had worked If he had worked On this project Nah, berarti this berubah jadi That ya Jangan this lagi Berarti jawabannya B Ya Oke Kita lihat disini Apakah benar jawabannya B Kita lihat disini kan karena Disini this project Sedangkan ini that project Karena sudah menjadi Indirect Jadi that Ya Oh, ternyata benar ya Is Joan a good employee The interviewer asked her The interviewer asked her Ini tidak ada kata tanyaannya Berarti if If Joan was Disini Ya Kita lihat disini Is Joan a good employer Berarti salah Was Joan a good employee Berarti Salah Karena ini sudah pertanyaan lagi Where was Joan a good employee Salah Lebih salah lagi Nah, ini dia If Joan was a good employee Ya Can I help you The porter asked Nah, disini Tidak ada kata tanya Berarti pakai if Ya The porter asked If He Ya If he could help me Salah Ini If I could help him Salah juga If he could help me If he can help me Salah Berarti ini C Ya If he could help me Ya Why do you want to work here The boss question Nah, ini ada kata tanya Berarti tinggal sambung The boss question Why I Wanted To work There Ya Why I Salah You ya Maksudnya I Salah pakai if Tidak boleh Pakai why Salah juga Why I wanted to work there Berarti they Ini ya Oke, kita lihat Ya, betul ya What do we write on a CV I wanted to know Ini ada kata tanya Langsung aja What I wanted to know What We What we Wrote On a CV Ya What we write Salah Harus kata kerja ketiga Ya, kata kerja Harus kata kerja kedua ya What we wrote on a CV Ini B Benar nih Salah Ada if-nya What we do Write Salah juga Berarti B ya What we wrote on a CV Ya Where will you go tomorrow I ask him where he would go Oh, ini udah ada jawabannya Where he would go Tomorrow Tomorrow Berarti harus berubah menjadi The following day Tomorrow Next Yesterday Berarti the following day Ya Ini juga harus berubah ya Oke What are your qualifications The interviewer question What What My Qualification Is Ya What was Ini salah Ini kata tanya ya What were my qualifications Salah If lagi pakai if ya Mesti pakai what What my qualifications were Ya, ini benar nih Salah Berarti C yang benar Ya Do you have any work experience They ask her Nah, berarti pakai if ya If I had Any work experience If I have Salah If she had Salah If she has Salah If Oh, they ask her Berarti she ya If she had any work experience Ini yang benar ya Jadi ini dari have Jadi had Ya Kalau yang ini salah Karena if had she Kata tanya Di sini If she has Gak boleh Ini harus pakai had Ya Oke, kita menajak 125 When did you finish school Paul asked John Nah, ini pakai when Langsung kita when Berarti ini udah salah When I When he When he Had finished School Ya, dari past time Jadi past perfect Ya, ini berarti salah Karena ini kata tanya Had he Berarti C Ya Oke Can you work next week She asked me Berarti pakai if ya Ini salah Nah, ini bisa benar Ini salah Nah, antara dua ini If A Berarti ask me Berarti if If I could Work Nah, next week Gak boleh sama Harus berubah The following week Berarti day Ya, if I could work The following week Do you speak any foreign languages Gis Ili ask Pam Ili ask Pam If she spoke any foreign languages Ya, berarti ini ya If Ili ask Pam If she spoke Oh ya, ini benar jawabannya Ya If she spoke any foreign languages Ya, ini jawabannya Do you have a driving license Di instruction ask me If Ya, pakai if If I had A driving license If I had a driving license Nah, ini berarti ini ya If I had a driving license Oke, kita mendapatkan 1 juta dolar ya Oke, itu saja latihan kita Saya harap ini makin membuat kalian Semakin bisa Mengerjakan soal-soal indirect speech Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!